Mau lahir dari keluarga petani di Provinsi Fujian. Ia merupakan anak bungsu dari lima bersaudara. Keluarga Mau merupakan keluarga yang sangat sederhana. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja, mereka begitu kesulitan. Namun keluarga Mau adalah keluarga yang rukun. Oleh karena itu, kekurangan ekonomi tidak menjadikan mereka menjadi pribadi yang buruk. Sebagai anak bungsu, Mau tentu saja sangat dimanjakan oleh keempat kakaknya. Kakak-kakak Mau selalu mendukung segala sesuatu pencapaian yang diinginkan oleh Mau. Karena hal inilah, Mau pun berusaha membalas kebaikan keluarganya dengan keseriusannya dalam bidang akademis. Ia berharap suatu saat ia bisa sukses dan dapat membantu mengangkat derajat keluarganya. Rupanya keinginan Mau tersebut selangkah demi selangkah mulai terwujud. Karena nilai akademisnya yang sangat mumpuni, maupun mendapatkan beberapa beasiswa hingga tingkat pasca sarjana. Ketika masih menempus tadi di pasca sarjananya, Mau mulai mengerjakan beberapa proyek yang ia lakukan bersama para profesor yang mengajar di universitasnya. Karena hal itulah, Mau pun mendapatkan pengalaman dan juga uang yang cukup untuk ia bisa mandiri secara finansial. Pada tahun 2007, Mau berhasil lulus dari Universitas Post dan Telekomunikasi Beijing. Tidak seperti kebanyakan para mahasiswa yang telah lulus yang masih bingung untuk mencari pekerjaan, Mau cukup beruntung karena ia telah berhasil mengembangkan perusahaannya sendiri. Mau diketahui telah mendirikan Beijing Yaowei Teknologi dan kemudian mengembangkannya selama 5 tahun belakangan. Beijing Yaowei Teknologi itu bergerak di bidang perangkat lunak panggilan yang diberi nama WeFoon. WeFoon sendiri merupakan aplikasi komunikasi yang mirip dengan Skype. Pada masa itu melakukan panggilan luar negeri tidak semudah seperti saat ini. Oleh karena itu, Mau melihat kesempatan dalam bidang itu dan kemudian mengembangkan aplikasi WeFoon. Begitu aplikasi WeFoon diluncurkan, animu masyarakat lokal dan mancanegara begitu tinggi, hingga tercatat dalam awal launchingnya, sebanyak 20 juta orang mendownload aplikasi tersebut. Siapakah yang menyangka bocah yang datang dari desa kini telah berhasil mengembangkan bisnis dengan sukses dan menjadi seorang jutawan di usianya yang masih kepala dua. Sejauh ini kerja keras Mau nampak membuahkan hasil dan kini saatnya ia membalas budi kepada keluarganya. Ia pun membangun rumah untuk kedua orang tuanya di desa. Ia juga memberikan uang bulanan kepada kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, Mau juga telah membagi uang sebanyak 200 ribu yuan atau setara dengan 436 juta rupiah kepada keempat kakaknya. Balas budi Mau tidak berhenti sampai di situ. Ia juga kini telah berhasil menyekolahkan semua keponakannya di sekolah-sekolah terbaik. Ia membagikan semua rezekinya tanpa syarat apapun. Hal itu ia lakukan karena Mau menyadari bahwa ia tidak akan pernah di titik ini tanpa support dari keluarganya. Setelah 10 tahun sejak ia lulus dari universitas dan menjadi pebisnis kaya raya, Mau merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Selama ini ia hanya fokus untuk bekerja dan membahagiakan keluarganya. Oleh karena itu, saat ini ia ingin menemukan seorang pendamping hidup. Mau sendiri bukanlah orang yang muda bergaul. Ia bisa dikatakan memiliki sifat introvert. Entah itu karena ia terlalu fokus bekerja, atau ia memang memiliki ketidaknyamanan di tempat ramai. Oleh karena itu, tak aneh jika kini mau memilih berkenalan dengan wanita secara online. Mau pun mendaftarkan akun VIP di situs Jiayuan. Jiayuan sendiri diketahui merupakan aplikasi kencan terbesar di Cina. Tak lama lewat aplikasi Jiayuan, Mau berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Shai Xin. Shai Xin sendiri memiliki latar belakang keluarga yang cukup mengagumkan. Shai lahir pada tahun 1986. Ayahnya merupakan seorang profesor di sebuah universitas ternama di Cina. Sedangkan sang ibu sendiri pernah menjabat sebagai staff keuangan di sebuah perusahaan milik negara. Tidak hanya itu, kakek buyu dari pihak ibu Shai adalah kepala sekolah pertama dari Sekolah Industri Batu Barat Taian yang terkenal. Shai memiliki paras yang rupawan. Ia juga memiliki bentuk tubuh yang sangat diidolakan laki-laki. Dengan tinggi 176 cm dan kulit putih, tentu saja Shai menjadi primadona dimanapun ia berada. Banyak laki-laki yang mengejarnya. Namun Shai hingga saat ini malah memilih berkenalan dengan laki-laki lewat aplikasi. Dengan latar belakang yang begitu berbeda dengan Shai, apakah mungkin tanpa aplikasi Jiayu, Shai dan Mau dapat bertemu? Mungkinkah ini yang dinamakan takdir? Dua orang asing yang mungkin bahkan tidak pernah berpapasan sekalipun akhirnya dapat berkenalan dan menjalin hubungan dekat. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mau ketika awal mereka berkenalan. Hingga pada bulan Maret 2017, Mau akhirnya bertemu dengan Jai untuk pertama kalinya. Mau tentu saja terpesona melihat paras cantik Jai. Namun ia tidak banyak berharap. Tetapi Mau tetap menjaga tutur kata dan sikapnya agar tidak membuat Jai merasa risih. Jai pun di satu sisi juga bersikap demikian. Ia menjaga sikapnya untuk memberikan kesan yang baik kepada Mau. Dalam pertemuan itu, Mau dan Jai makan malam sampai akhirnya sebelum berpisah, mereka saling bertukar nomor handphone. Saat perjalanan pulang, hati Mau begitu berbunga-bunga. Ia selama ini tidak pernah melihat dirinya merupakan laki-laki yang tampan. Oleh karena itu, ketika bertemu Jai, ia tidak menyangka seseorang seperti dirinya dapat bergencan dengan wanita sesempurna Jai. Namun saat ini, Mau tidak pernah menduga pertemuannya dengan Jai akan merubah hidupnya. Mau yang telah sampai di rumahnya begitu girang ketika mendapati bahwa Jai menghubunginya. Dalam pesan tersebut, Jai mengajak Mau untuk bertemu kembali keesokan harinya dan mengajaknya untuk menonton film. Keesokan harinya, Mau dan Jai pun bertemu. Setelah menonton film, mereka melanjutkan kencan mereka dengan makan malam. Dalam makan malam tersebut, Jai menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Jai mengatakan bahwa ia hanya pernah berpacaran satu kali. Jai menambahkan bahwa ia pernah berpacaran ketika ia masih kuliah. Namun karena kesulitan menjalani hubungan jarak jauh, ia dan mantan pacarnya memilih untuk berpisah. Karena masa lalunya itu, Jai kini memutuskan untuk tidak Mau lagi jatuh cinta dan memfokuskan seluruh energinya hanya kepada karirnya. Mau di satu sisi begitu terpesona melihat kisah Jai dan pola pikir Jai. Karena seperti diketahui, Mau pun selama ini hanya fokus pada karirnya. Setelah mengetahui cerita Jai yang mirip dengannya, Mau kini merasa Jai adalah takdirnya. Setelah kencan tersebut, Jai sering menghubungi Mau. Ia mengirimkan pesan teks dan mengutarakan bahwa ia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Mau. Mau pun begitu tidak menyangka bahwa Jai akan menyatakan cinta kepadanya. Mengingat mereka baru beberapa kali bertemu dan masih berkenalan hanya dalam beberapa hari. Namun Mau rupanya juga sudah merasakan hal yang sama. Ia pun membalas Jai dengan mengatakan bahwa ia juga mencintainya sejak pandangan pertama. Setelah pembicaraan itu, keduanya pun kini resmi berpacaran. Seperti layaknya sepasang kekasih, mereka pun berkomunikasi setiap harinya. Hingga pada suatu hari, Jai tiba-tiba mengirimkan video yang menunjukkan bahwa ia sedang berada di sebuah vila yang indah dengan latar belakang suara burung yang berkicau. Mau awalnya agak bingung melihat video yang dikirimkan oleh Jai tersebut. Dalam pikiran Mau, ia berpikir, apakah Jai sedang mengisyaratkan sesuatu? Atau apakah Jai secara tidak langsung ingin mengetahui berapa uang yang dimiliki oleh Mau? Apakah Mau dapat membeli vila di pegunungan yang indah seperti yang ia tunjukkan kepadanya? Mau pun kemudian membagikan informasi keuangannya kepada Jai. Jai pun menanggapinya dengan membagikan informasi mengenai beberapa aset miliknya dan milik keluarganya kepada Mau. Walaupun merasa agak bingung, Mau tetap menghargai informasi yang dibagikan Jai kepada dirinya. Di dalam benaknya Mau berpikir, mungkin seperti inilah cara orang-orang kaya untuk menyatakan bahwa mereka patut dalam bibit bebet dan bobotnya. Karena patut diakui bahwa pernikahan tidak melulu tentang cinta, namun juga bagaimana kestabilan secara ekonomi. Jai lalu juga tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin memiliki keluarga bersama Mau dan ingin segera melahirkan seorang anak untuk Mau. Mau yang kini telah berusia mendekati 40 tahun tentu saja sangat mengidamkan hal tersebut. Ia begitu bahagia mendengar ucapan Jai itu. Hingga tak butuh waktu lama, hubungan keduanya pun berkembang dengan cepat. Jai kemudian meminta kepada Mau untuk dipertemukan dengan orang tuanya. Mau pun sangat terharu melihat Jai rupanya juga memiliki nilai yang tinggi kepada keluarga. Di antara kesibukannya yang padat, maupun segera memboyong Jai untuk bertemu dengan kedua orang tuanya di desa. Dalam pertemuan itu, Jai begitu menghormati kedua orang tua Mau. Jai bahkan membantu memasak dan mencuci piring di rumah orang tua Mau. Ia juga membantu memapah ibu Mau yang sudah tua dan mengajaknya untuk berjalan-jalan di desa. Melihat perilaku Jai, tentu kedua orang tua Mau sangat senang. Tidak butuh waktu lama, keluarga Mau pun juga jatuh cinta kepada Jai. Mereka menganggap Mau sangat beruntung dapat bertemu dengan Jai. Mau kini sepenuhnya telah memberikan dirinya dan dedikasinya hanya untuk Jai. Ia akan menuruti apapun yang Jai minta hingga tidak terasa hanya dalam kurun waktu kurang lebih dari dua bulan, Mau telah menghabiskan lebih dari 3 juta yuan atau sekitar 6,5 miliar rupiah hanya untuk menuruti apa yang diminta oleh Jai. Patut diketahui permintaan Jai tidak hanya barang-barang mewah, namun juga Jai sering meminta Mau untuk membiayainya saat liburan. Mau yang begitu mencintai Jai tentu saja memberikan liburan kelas 1 untuk Jai. Permintaan Jai tidak berhenti sampai di situ. Jai juga meminta sebuah vila mewah dengan harga 3,2 juta yuan. Jai selalu beralasan bahwa apa yang ia beli saat ini adalah untuk tabungan di hari tua mereka. Setelah membeli vila tersebut, hubungan Mau dan Jai menjadi selayaknya suami istri yang telah sah. Kini Mau tidak ragu memberitahukan nomor PIN ATM-nya dan kartu kreditnya untuk mempermudah Jai membeli kebutuhan sehari-harinya. Kali ini Mau telah tunduk di kaki Jai. Mau bahkan tidak pernah menegur Jai ketika ia menghabiskan 2 juta yuan atau sekitar 4,3 miliar hanya dalam waktu satu bulan. Pada suatu hari, Jai tiba-tiba memberi kejutan kepada Mau. Jai dengan gembira tiba-tiba meminta Mau untuk menikah dengannya. Patut diingat, Jai dan Mau baru berkenalan hanya dalam hitungan bulan. Namun Mau rupanya juga tak ingin menyianyikan waktunya. Ia pun menanggapi permintaan Jai tersebut dengan menyetujui permintaan Jai itu. Akhirnya pada tanggal 2 Juni, Mau memutuskan untuk ke Biro Catatan Sipil dan menjalani prosedur pernikahan. Ketika masih dalam proses mengajukan pernikahan, Jai tiba-tiba mengatakan kepada Mau bahwa ia harus mendapatkan akta cerai dari seorang pria yang bernama Lee Tae Jun. Mau pun sontak terkejut dengan pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa Jai pernah menikah sebelumnya. Jai mengaku bahwa ia hanya pernah berpacaran satu kali selama hidupnya. Dan kini ia mengetahui Jai pernah menikah dan yang lebih mengejutkan lagi, Jai pernah menikah sebanyak dua kali sebelumnya. Merasa dibohongi maupun marah besar kepada Jai. Jai yang merasa tidak terima pun akhirnya meninggalkan tempat tinggalnya bersama Mau. Mau tentu saja sangat terpukul setelah Jai pergi. Ia terus memikirkan apa yang harus ia lakukan sekarang. Ia tidak sanggup pergi begitu saja meninggalkan Jai. Karena kini ia sangat mencintai Jai. Akhirnya Mau pun mengalah. Ia menghubungi Jai dan meminta untuk bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya keduanya pun bertemu. Dan Mau meminta Jai untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan akta cerainya. Jai berjanji bahwa ia akan mendapatkan akta cerainya pada tanggal 6 Juni. Pada tanggal 5 Juni, Mau meminta untuk melihat perjanjian cerai yang dibuat oleh Jai dan mantan suaminya Li. Kemungkinan Mau ingin mengetahui kesepakatan antara Li dan Jai dan juga penyebab perceraian mereka. Namun Jai menolaknya. Ia mengatakan bahwa hal tersebut adalah privasinya dan Li. Namun jika Mau tetap ngotot ingin mengetahuinya, maka ia harus membayar 880 ribu yuan. Jika tidak membayarnya, Jai mengancam akan memutuskan Mau. Entah apa yang merasuki Mau, ia pun menyanggupi permintaan Jai itu dan mentransfer uang 880 ribu yuan atau sekitar 1,9 miliar ke dalam rekening Jai. Setelah mendapatkan perjanjian cerai tersebut, Mau baru mengetahui bahwa mantan suami Jai bukanlah bernama Li Tae Jun, melainkan Li Lei. Selain itu, ia juga mendapati bahwa pernikahan Jai dan mantan suaminya hanya bertahan selama 6 bulan sebelum mereka memutuskan untuk bercerai. Tidak hanya itu, dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa mantan suami Jai harus membayar kompensasi sebesar 200 ribu yuan kepada Jai setelah mereka bercerai. Melihat surat itu tentu Mau merasa ada yang tidak beres. Namun lagi-lagi perasaannya yang terlewat besar kepada Jai membutakan mata batinnya. Dan akhirnya, Mau pun mengabaikannya dan tetap terus melanjutkan mengurus pernikahannya dengan Jai. Jai di satu sisi kini semakin di atas angin, mengetahui Mau kini tetap mengurus berkas-berkas untuk menikahinya. Ketika sertifikat perceraiannya sudah di tangannya, ia meminta Mau untuk membayar 458 ribu yuan atau sekitar 998 juta rupiah kepadanya jika Mau ingin mendapatkan akta tersebut. Dan lagi-lagi, Mau menuruti permintaan Jai itu. Mungkin Mau berpikir jika mereka resmi menikah, Jai akan berubah setelah menyadari pengorbanannya. Namun, Mau salah besar. Setelah resmi menikah, Jai menolak untuk tinggal bersamanya. Tidak hanya itu, Jai juga menuntut Mau untuk membelikannya rumah baru dan juga memberikan dirinya uang bulanan sebesar 50 ribu yuan atau sekitar 109 juta rupiah. Tentu saja Mau terus membujuk Jai dengan baik-baik. Namun, Jai selalu mengancam, jika Mau tidak menuruti tuntutannya, maka ia akan menceraikannya. Mau pun tidak bisa berbuat banyak dan menuruti permintaan Jai yang tidak masuk akal itu demi mempertahankan pernikahannya. Namun, walaupun Mau menuruti permintaan Jai, sikap Jai tidak berubah. Mau selalu bersikap lembut kepadanya, namun Jai malah bersikap sebaliknya. Ia kini tak sungkan mengumbar kemesraannya dengan laki-laki lain di depan mata Mau. Karena sudah tidak tahan lagi, Mau pun akhirnya meminta cerai kepada Jai. Dalam pikiran Mau, Jai akan memperlakukannya dengan baik setelah ia menuruti permintaan cerai yang selama ini Jai selalu lontarkan. Namun, Jai malah bersikap sebaliknya. Jai kini menyewa pengacara untuk menuntut Mau. Kurang dari satu bulan setelah Mau menerima akta nikahnya, kini ia mendapatkan surat cerai dari Jai yang menyatakan bahwa Mau harus membayar sebesar 10 juta yuan atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Jai. Dan tidak hanya itu, Jai juga menuntut properti yang ada di Hainan diserahkan kepada dirinya. Mau kini dalam posisi yang sangat sulit. Tabungannya semakin menipis semenjak ia berhubungan dengan Jai. Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebegitu besarnya? Mau terus meminta kepada Jai untuk berbelas kasih kepadanya. Karena ia kini sudah tidak memiliki uang. Namun Jai tidak peduli. Ia malah mengancam akan melaporkan perusahaan Mau yang kini tengah dalam kesulitan karena penggelapan pajak. Dikala Mau sedang memutar otak untuk membayar Jai, Jai mengirimkan beberapa orang preman ke kediaman Mau untuk mengancamnya agar segera membayar Jai. Maupun kemudian mentransfer 6 juta yuan ke rekening Jai dan menyangkupi Jai untuk mencicil 4 juta kekurangannya. Mau tidak dapat melaporkan Jai ke polisi karena takut Jai akan melaporkan perusahaannya. Demi untuk membayar sisa uang kepada Jai, Mau pun akhirnya menggadaikan rumahnya. Keluarga Mau yang mengetahui Mau menggadaikan rumahnya pun mulai curiga dan mereka pun menanyakan kepada Mau. Mau pun akhirnya menceritakan semuanya kepada keluarganya. Bahkan Mau telah menulis semua perbuatan Jai di dalam buku daerinya. Setelah mengetahui kondisi Mau, keluarga Mau pun tidak tinggal diam. Mereka mencari cara dan menyewa pengacara untuk membantu Mau. Namun kondisi mental Mau kini sudah hampir tidak bisa diselamatkan. Di samping Jai yang selalu menuntut kekurangan uang 10 juta yuan tersebut, Jai juga selalu menyelipkan kata-kata yang membuat Mau semakin hancur. Hingga pada akhirnya, Mau sudah tidak mampu lagi. Kala itu tanggal 7 September 2017, dalam kondisi yang terpukul, Mau memutuskan untuk naik ke lantai paling atas sebuah gedung bertingkat. Di dalam keheningan hembusan angin, ia terus memikirkan tentang kehidupannya. Tentang betapa sulitnya semua yang ia raih, namun begitu mudahnya seseorang menghancurkannya. Betapa ia merasa hidupnya kini tidak berguna. Terlebih lagi, kini perusahaannya diambang kehancuran. Perusahaan yang ia dirikan dengan susah payah, Serta hubungan yang ia pertahankan dengan susah payah, kini sirna. Ia tidak pernah menyadari betapa ia begitu naif, Dan berpikir orang lain tidak akan pernah melakukan perbuatan sekejam itu. Hingga tiba-tiba ponsel maupun menyala. Terdapat pesan suara yang dikirimkan Jai kepada dirinya. Dalam pesan itu, Jai berkata, Sesaat setelah mendengar pesan suara tersebut, Mau pun meloncat dari gedung. Mau dinyatakan meninggal di usianya yang ke-37 tahun. Mau telah mengambil nyawanya sendiri setelah 41 hari menikah dengan Jai. Di hari yang sama, Jai menuliskan di sosial medianya Yang menyatakan bahwa Mau selama ini telah membohonginya. Karena Mau selama ini menderita hepatitis B, Namun ia tidak pernah mengatakan itu kepadanya. Mau dengan sengaja menularkan hepatitis B itu kepada dirinya. Jai juga menambahkan dalam tulisannya, Bahwa perusahaan yang mau dirikan, Ternyata selama ini telah melakukan penggelapan pajak. Jai melakukan hal ini untuk mendapatkan simpati publik Sambil mencari mangsa baru. Namun Jai lupa, Kalau mau masih memiliki keluarga yang sangat menyayanginya, Dan akan tetap menjaga nama baik Mau, Walaupun kini ia telah tiada. Mengetahui tulisan Jai di sosial media, Keluarga Mau yang masih berduka pun kemudian membalas Dengan pesan tertulis di sosial media. Mereka menyatakan, Bahwa sejak awal Mau berhubungan dengan Jai, Mau telah menceritakan bahwa ia memang penderita hepatitis B. Dan tidak pernah sekalipun menyembunyikan fakta tersebut kepada Jai. Hal ini juga didukung dari screenshot percakapan antara Mau dan Jai. Pada tanggal 20 April 2018, Keluarga Mau menuntut Jai di pengadilan. Keluarga Mau meminta semua aset milik Mau untuk dikembalikan. Namun kasus tersebut belum disidangkan di pengadilan, Hingga keluarga Mau hanya dapat bersuara di media sosial. Keluarga Mau menunjukkan di sosial media screenshot percakapan Jai dengan beberapa laki-laki. Dalam obrolan tersebut, Jai menuliskan pesan kepada seorang laki-laki yang berbunyi, Saya ingin putus dengan orang ini secepat mungkin. Pembicaraan ini pun terus berlanjut, Hingga Jai menuliskan bahwa ia telah menyewa kamar hotel untuk ia dan laki-laki tersebut. Dilihat dari obrolan itu, Ini bukan kali pertama Jai berhubungan seks dengan laki-laki itu. Tanggal yang terlihat dari pembicaraan ini menunjukkan bahwa Belum setengah bulan Jai menikah dengan Mau. Selanjutnya, Jai juga mengirimkan pesan teks kepada laki-laki kedua yang bertuliskan, Aku juga merindukanmu. Laki-laki itu pun menjawab dengan menawar seribu yuan kepada Jai. Laki-laki tersebut juga mengatakan bahwa yang terakhir kali gratis. Dari percakapan ini, rupanya Jai juga menjual dirinya kepada laki-laki lain Dengan bayaran seribu yuan atau sekitar 2 juta rupiah satu malam. Tidak berhenti di situ, Laki-laki ketiga dalam percakapan Jai merupakan seseorang yang sudah beristri. Seperti biasa, Jai membuat janji untuk membuka kamar hotel untuk dirinya dan laki-laki tersebut. Nampaknya Jai mendekati Mau dengan sebuah misi, yakni uang. Ia sengaja menggunakan latar belakang keluarganya yang terpandang untuk berkenalan dengan para lelaki di situs kencan. Karena ia memiliki latar belakang dari keluarga yang terpandang, Para laki-laki kaya pun tidak menaruh kecurigaan bahwa Jai akan menguras harta mereka. Pada tanggal 21 Desember 2020, Kasus Jai dengan Mau pun disidangkan di pengadilan distrik Chaoyang, Beijing. Namun pengadilan masih belum memberi keputusan mengenai kasus tersebut. Kasus yang sangat menghebohkan di sosial media ini pun Menjadi gunjingan netizen yang menuntut pengadilan segera membuat Jai Untuk mengganti semua kerugian kepada keluarga Mau. Namun rupanya baru-baru ini, keluarga Mau mendapatkan kabar baik. Pasalnya pengadilan memutus bersalah kepada Jai mengenai kasus penipuan yang dilakukannya kepada Mau. Jai diwajibkan mengembalikan 6,6 juta yuan, Sebuah mobil Tesla, perhiasan-perhiasan yang telah diberikan oleh Mau, Dan juga properti yang sudah diberikan oleh Mau. Jika dalam batas waktunya Jai tidak mengembalikan semuanya itu, Maka Jai akan mendapat denda 100 ribu yuan perharinya selama masa keterlambatan. Kini Jai diketahui bak hilang di telan bumi. Setelah kasusnya viral di sosial media, Akunnya pun diblokir oleh situs jayuan. Hal ini untuk mencegah Jai menipu laki-laki lain yang ia temui di situs kencan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan perusahaan yang menaungi situs jayuan pun terkena imbasnya. Saham perusahaan tersebut turun drastis setelah kematian Mau. Pasalnya, netizen memberikan kritikan kepada situs jayuan ini karena tidak melindungi penggunanya, Hingga manusia seperti Jai dapat berkeliaran bebas di situs tersebut, Yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Netizen menganggap seharusnya jayuan memberikan verifikasi akuntabilitas anggotanya. Netizen menganggap jayuan tidak melakukan hal tersebut, Sehingga manusia seperti Jai dapat mencari mangsa dengan bebas. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian Jai seharusnya dihukum penjara, Dan tidak hanya harus mengganti rugi secara material? Seperti biasa, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Bye. Terima kasih.